Selamat datang kembali di channel Kemasan Bola Indonesia bekap Arab Saudi, Jai Idzis tak mau merasa puas, kita tidak berhenti Kapten Timnas Indonesia Jai Idzis menegaskan dirinya dan semua penggawa merah putih tidak mau merasa puas dengan kemenangan atas Timnas Arab Saudi Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di mesin ke-6, grup C, ronde ke-3, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Timnas Indonesia tampil api di laga ini, bahkan performa mereka meningkat ketimbang saat menghadapi Timnas Jepang di mesin ke-5 pada Jumat 15 November 2024 lalu Indonesia menciptakan beberapa peluang di pertandingan ini Mereka akhirnya bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 Ucapan terima kasih, Jai Idzis Hasil ini terasa spesial bagi Timnas Indonesia Sebab, ini adalah kemenangan perdana merah putih di ronde ke-3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Setelah pertandingan, Jai Idzis kemudian mengucapkan terima kasih pada para supporter Timnas Indonesia Ia bersyukur atas dukungan penuh para fans, yaitu khususnya di SUGBK Indonesia, terima kasih dukungannya Kami menghargai semua dukungan, apalagi setelah periode sulit terakhir serunya di akun Timnas Indonesia Terima kasih banyak, sambung Jai Idzis Tidak berhenti di sini, Jai Idzis tentu saja senang dengan kemenangan yang diraih oleh Timnas Indonesia Apalagi, hasil tersebut menjadi sejarah tersendiri bagi Merah Putih Akan tetapi, ia menegaskan tak mau merasa puas Idzis mengisyaratkan akan berusaha mencari kemenangan lagi di laga-laga berikutnya Kami telah membuat sejarah sekarang dalam kemenangan pertama di babak ketiga Tapi, kita tidak berhenti serunya Ini belum berakhir, ayo Indonesia, seru Jai Idzis Kami telah membuat sejarah